Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman sekarang ini saya berada di Wedi teman-teman Nang Wedi ya Jadi saya ingin menunjukkan perjalanan saya dari Wedi ini Menuju ke mana ya? Kedepo lah Nah disini Sik tak ngelok GoPro sih oke nyala Jadi disini tuh ada PT Perkebunan Nusantara 10 teman-teman ini ya Untuk apa namanya Pabriknya bako teman-teman Tembako yang di ekspor ya Tembako pilihan Jadi untuk cerutu teman-teman Disini tuh adalah gudangnya Tapi gak tau kok ini saya udah gak lihat tanaman bakonya ya Dulu pak adik saya kerja disini soalnya Jadi saya perjalanan dari sini menuju ke arah kota Klaten Ke arah ya ke arah kota Klaten Melalui sini nanti tak lewatkan ke depo teman-teman Lewat depo asik ada yang tenus itu Nah disini sudah banyak perubahan Perubahannya itu gak dipakai Ini kayaknya udah gak dipakai kayaknya teman-teman Saya gak tau juga sih udah lama gak kesini soalnya Pada saya juga sudah pensiun sudah meninggal Jadi udah gak dapat update atau kabar-kabarnya Kalau di video saya sebelumnya kan keliling di Wedi teman-teman Nah ini saya keliling dari Wedi menuju ke arah kota Klaten Tapi via depo teman-teman ya bukan via pandes juga ini selamat datang di desa pandes teman-teman Nah seperti ini untuk jalannya Kondisinya saya juga pengen melihat untuk perbedaannya dari beberapa tahun yang lalu itu Ternyata saudara-saudara ini jalannya masih sama Tidak banyak berubah ya Belum banyak berubah Padahal dulu ya udah sekitar 10 tahun sih Saya terakhir lewat sini Oh ini berubah ini Ini ada yang baru ini Bukan baru sih diperbaiki ini Bagus ini Saya dulu lahirnya di daerah sini teman-teman Di daerah PKU Muhammadiyah sini Eh bukan deng becilan sini adik saya deng Saya di PKU Muhammadiyah di Klaten sana Untuk kondisinya seperti ini Jadi kalau di wedi sendiri teman-teman itu adalah salah satu kulitnya yang lagi nge-hit dulu tuh Namanya sate Anu sate tali rosso teman-teman Nah satenya panjang sekali Gede banget sate kambing ya Tusukannya tuh pake besi Pake jerujinya Sepeda itu Tapi saya belum pernah coba Soalnya infonya tuh gajih teman-teman Gajih itu apa ya Gajih itu Lemak-lemaknya kambing itu Jadi saya kurang suka sih teman-teman Jadi sebenarnya bisa lewat sini Bisa lewat apa sebelah utaranya pasar Pasar wedi juga Jadi ini sekalian ngabuburit sore-sore ya Walaupun gak lagi Ramadan Tapi gak apa-apa Nge-ngabuburit Nah kesana tuh arah gunung kidul teman-teman Ganti warna gunung kidul tuh sana itu ya Gunungnya itu Kering ya gunungnya Di video saya sebelumnya juga ada teman-teman ya Sudah saya buatkan perjalanan kesana Napak tilas bekas gempa Yogyakarta Nah tahun 2006 dulu Sekarang sudah bagus kembali ya Sudah berdiri semua bangunannya Karena di rumah saya sendiri juga terkena dampak gempa Jogjanya Tapi gak sampai robos sih Cuma miring aja sama Retak-retak seperti itu Di depan itu desa Kajoran Kelaten Selatan teman-teman Jadi disini tuh masuk di Kelaten Selatan Nanti perbatasannya itu di desa Mbuntalan Itu masuk ke Kelaten Tengah teman-teman Saya cek GoPro dulu Oke nyala Nah disini ada parkiran bis Pariwisata Bisnya markir disitu Ada Satria FU Disini sudah ada bangunan teman-teman Ada rumah ya Dulu belum ada disini tuh masih sawah Tapi untuk cucian mobil ini juga baru ini Dulu kayaknya bukan cucian mobil disini nih Sawah juga Termasuk yang di kanan ini kayaknya juga baru Dulu tuh disini tuh sepanjang jalan masih sawah teman-teman Dan dulu tuh masih banyak tebu Sekarang sudah gak ada tebu ya Jarang sekali kita nemui tebu disini Karena pabrik gula gondang baru itu sudah mati Sudah gak beroperasi ya Gak tutup Karena bahan bakunya juga susah Petani-petani juga sudah gak Mau nanam tebu mungkin Karena harga gula juga Jatuh juga sih Anjilok juga sih Nah si kini ada jagungnya Malah iju-ijui royo-royo ini Nah ini kalau ke kanan ke Rowon Jombor teman-teman Kalau ke kiri ke Dodik Lapur Nah saya sesuai judulnya ya Melewatiin depo sini ya Dodik Lapur Ini kecamatan Kelatan-Kelatan Kantor desa ngelodokan Oh disini tuh ngelodokan teman-teman ya Kanan jalan ini Kita melewati Asik ada yang naik sepeda ini Asik-asik ngebutin Bannya cilik banget ya Kecil Asik agak cepat sedikit ya Kalau membecilan itu ternyata belok depan situ teman-teman ya Kalau membecilan itu depan itu ke kiri Karena kita gak Kita ngelewati membecilan ya Kita ke kanan saja Uh ngebutin wak sepedanya iju Ini ya kawasan Depo lah Ini ada yang main sepak bola Dulu saya biasanya tuh pertandingan sepak bola disini teman-teman Kalau misalkan Dulu tuh masih SD ya Kalau SD dulu Saya sering keliling-keliling Bal-balan itu loh Tanding sama SD-SD yang lainnya Nah Dulu kalau misalkan mau renang juga Saya lewat sini Oh sekarang ditutup Karena covid itu ya Ini kita memasuki kawasan militer teman-teman Saya dulu tuh waktu kecil ya Mainnya ya disini Karena teman saya tuh Bapaknya dulu kerja disini Jadi tentara Jadi saya naik-naik mobil-mobil Yang lagi diparkir itu loh Mobil-mobil tentara Trucknya Terus main-main di dalam sana Mandi di kolam renangnya Sana juga Juga sering dulu teman-teman Mesti tiap minggu Terus main-main disini Ini daerah depo ya Terkenal itu daerah depo Daerah tentara ini ya Nah kita baca dulu Disini ada tulisan Dodik Latpur Dodik Latpur Untuk pelatihan tempur teman-teman Karena ini ya pangkalan militer Ke kanan sana Rumahnya luar biasa Jadi disini Kawasan militer Otomatis tidak boleh Menerbangkan drone Walaupun saya sekarang itu Bawa drone teman-teman Tapi ya Karena tidak boleh Menerbangkan drone ya Tidak usah terbangkan drone ini Ini ya Suasanya seperti ini Ini nanti mungkin Videonya akan saya kiri Di daerahnya Nanti Jogona lah Bukan Jogona lah Nanti jeneng lah Nanti kita Tunjukkan aja lah Disanalah Ini kalau ke kanan itu Ke perumahan gelodokan teman-teman ya Gapura ini Nah yang ada terkeluar itu Ke kanan itu Ke perumahan gelodokan Kalau ke kiri itu Ke RSJ teman-teman Rumah sakit jiwa Arah pedi juga bisa Ini kita lurus ya Disini Untuk bangunannya Kayaknya tidak banyak perubahan Ya disini ya Yang banyak perubahan itu Yang arah ke pasar pedinya Teman-teman ya Kalau disini Tidak banyak perubahan lah Ya ada 1-2 tambahan Ruko-ruko itu Tapi gak banyak Ya kalau ciri khas Di channel saya Kayak gini teman-teman Mungkin Buat 1-2 orang Gak penting Tapi mungkin Buat teman-teman yang lain Itu penting Untuk merasa Apa ya Tombol kangen Kenang-kenangan Asyik gitu ya Buah hati kita Butik 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 apa butik Florida Batik Disini tuh Oh ya di Kelaten tuh Ada batik yang khas Teman-teman Namanya tuh Batik etnik Ciri khasnya Kelaten tuh Batik etnik Khas Kelaten tuh Teman-teman Dulu tuh Didekatnya jalan Bypass sana Tapi sekarang sudah pindah Lupa saya Alamatnya dimana Ini di kiri ini ada Politeknik kesehatan Nah di kiri Di kanan ini ada warung Ada laundry Kita jalan pelan-pelan saja ya Untuk Daerah sini Gak banyak berubah ya Ternyata ya Justru malah Bupati Kelaten Punya Joglu gede banget Rumah Joglu gede banget Di daerah bayat sana Sama lagi bangun lagi Didekatnya rumah sakit Bagaswaras itu Didekatnya buntalan itu Luar biasa ya teman-teman Wah ada andong disini Di atas ini Metangkring Kita lurus Nah Berarti ya Disini tuh Pertigaannya agak medeni Jadi kita harus Hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Oke Disini teman-teman Itu ada Bakso namanya Bakso Roma teman-teman Jadi namanya Romangkoe Di depan kiri jalan ini Romangkoe itu Mangkoknya bisa dimakan Teman-teman Nah ini ya Bakso Roma ini Romangkoe Kita lurus teman-teman Kalau ke kiri itu Ke arah SMA Negeri 2 Klaten Kalau ke kanan itu Ke arah desa buntalan Terus ke arah stasiun Sana juga bisa Jalannya sudah bagus Disana tuh Untuk jalan disitu Sudah pernah tak buatkan ya Videonya teman-teman Untuk vlog keliling Desa di Klaten Nah sekarang karena kita Berjalanan menuju Ke kota Klaten Dari arah Di melewati Pandes sama depo Teman-teman Jadi kita lewat sini saja Disini tuh Pertigaan Nanti Perempatan Nanti lupa saja Besok jogonalan Atau ngerti Lupa saya Nah ini disini Kiri ini sudah Masih sawah Di kanan ini sudah Banyak bangunan Rumah teman saya tuh Disana tuh Ah disidang Purnama Asyik teman SMP Disana tuh Saya sering main disini tuh Mas Niko ke apa Yo saya aslinya Klaten Jadi walaupun saya Tinggalnya di Malang Tapi saya aslinya Klaten Kalau kemarin Banyak yang tanya Kalau selalu mengikuti Video saya Mesti tahu Saya aslinya mana Terus kerjanya dimana Tinggalnya dimana Mesti saya tahu Mesti tahu Agak miring Ternyata kamera ini Ternyata kamera ini Agak miring ke kanan Tidak apa-apa Ini ada Lampu Tulit-tulit ini Kereta api teman-teman Asyik Nah ini Masih jelek teman-teman Kalau scoopy ini sendiri Sebenarnya joknya bagus Tapi suspensinya Agak keras sedikit Karena memang Bahannya kecil Kalau PC Suspensinya keras Joknya keras juga Cek Cek GoPro dulu Oke nyala Nah ini Kita Sampai di daerah Jalan Pandanaran Disini sudah banyak Ruko-ruko ini Disini dulu juga ada Gudang Teman-teman Gudang apa-apa ya Belakang peceliliin Bangunan Aku agak lali ya Agak lupa Lupa-lupa sedikit ya Masjid Al-Fatah Oke ada Nah ini nanti kita Kalau misalkan lurus itu Teman-teman Kalau lurus Ke kiri Itu ke arah Jogja Teman-teman Ya di depan itu sudah jalan Jogja-Solo Teman-teman Kalau misalkan Ke kanan itu Ke arah Kota Klaten Jadi nanti akan Saya akhiri di arah Ke Kota Klatennya ya Mungkin ke daerah-daerah Stasiun Kota Klaten Karena kita kan Tujuannya ke kota ya Oke teman-teman Sudah hijau Karena ini mobilnya lama ini Mohon maaf ini saya melanggar Marka tegas ini Jadi kita belok ke kanan Karena kita mau ke Kota Klaten Kalau ke kiri itu Ke arah Jogja teman-teman Ke arah Perambanan Ke arah Jogja ya Kita ke kanan ini Asik Nah kita sudah Masuk di jalan Besar ini Jalannya bis Yang ada bisnya Nah kita Karena sepeda motor Kita saya tak lewat sini aja ya Lewat pinggir sini aja Ini jalannya seperti ini Ini kalau lurus terus Teman-teman itu Ke arah Kota Klaten ya Ke arah Kota Klaten Lewat jalan ini aja Biar tidak Mengganggu Kendaraan Roda 4 Suasana Klaten ya Seperti ini Kotanya sih Nggak gede sih Kecil Ini di kiri ini adalah Rumah Sakit Istilahnya Tegal Yoso Teman-teman ya Dokter Suradi Tirtonegoro Atau Suradi Suraneng Nah ini RSUP Dokter Suradi Tirtonegoro Suradi Tirtonegoro Teman-teman Disini ya Oke Kalau misalkan lurus Teman-teman Nah kesana Itu ke arah Kota Klaten Ke arah Kota Klaten Coba kita lurus sedikit lah Kalau ke kanan sana Itu ke arah Sulu Tapi via Railroad Via bypass Teman-teman ya Ke arah Stasiun atau terminal Klaten Cek kanan aja Oke Kita nanti Bilok ke kanan Nah seperti ini ya Rame banget teman-teman Nah kalau lurus sana Saya ulangi Itu ke Kota Klaten Tapi sana itu Jalurnya searah Kita ke kanan teman-teman ya Nah searah nanti Mulai pertigaan sana Tapi kalau disini Masih dua arah Nah ini ada Kabupaten Klaten Ada ini Orang nenun nih teman-teman Yang nenun Mbok-mboknya ini Di kanan jalan ini Nanti masuk ada Ayam bakar Apa namanya Widodo Khasnya Klaten teman-teman ya Yang terkenal Di depan kanan ini Ada Kakung Sabeng Nah disini rumah makan juga Ada pisah-pisah Lumayan enak juga sih Kakung Sabeng Tempatnya juga gede Nah Salah satu hotel yang banyak Di Klaten itu ini Hotel Sri Kandi Ada buahnya ini Lebih dari lima Kalau tidak salah Sepanjang jalan ini Jalan bypass Klaten ini teman-teman Jadi hotelnya banyak banget Hotel Sri Kandi Mulai 100 ribu Yang pakai AC 150 ribu Kalau buat yang capek-capek Istirahat itu Cocok sekali teman-teman Saya pernah nginep disitu juga Karena waktu itu Ada acara di rumah Saya tidak bisa tidur di rumah Akhirnya saya nginepnya Di hotel Sri Kandi Nah ini Kita di persimpangan Kerapiak teman-teman ya Persimpangan kereta api Darah Kerapiak ini Tonggalan Kerapiak Kita lurus sebentar Nanti videonya akan saya akhiri Di Terminal Klaten yang baru Terminal Insinyur Soekarno Nah ini Kita sudah mendekati Stasiun juga teman-teman Ini ya railnya Bagus Ada Apa namanya Ada Oh ini ada rumah makan baru ini Tapi tutup ya Belum jadi Apakah memang tutup Apakah memang gimana Ini ya Pokoknya Tidak terawat Gitu ya Jalan ini ya Sebenarnya lumayan Ini teman-teman Banyak truk-tuk ya Di sini Jadi kadang-kadang Ini macetnya sih Enggak Macetnya kalau misalkan Ada kereta lewat aja Tapi kalau enggak ada kereta lewat Ya enggak Enggak macet Cuma ramu saja Oke masih hijau Masih hijau Masih hijau Masih hijau Nah ini kita di darah Klasis teman-teman Kalau kiri sana itu Klasis ke Polsek Ini ada pom bensin Di sini Dan setelah pom bensin Nanti ada Kanan jalan itu Terminal Insinyur Soekarno Kalau ke kiri itu adalah Stasiun Klaten Dari pedih Sampai ke Klaten Sini teman-teman Sebenarnya cepat ini Tadi karena kita Saya ngevlog Jadi pelan-pelan ini ya Terminal Insinyur Soekarno Tapi pintu keluar Kalau ke kiri sini Masuk ke stasiun Kota Klaten Oke teman-teman Videonya cukup sampai Di sini ya Video perjalanan saya Dari pedih menuju ke Klaten Pedih itu ya Klaten Ya itu ya Kiri jalan itu adalah Kota Apa stasiun Kota Klatennya Kalau ke kanan Ke arah Rowon Jombor Ke arah Mbak Yat Ke arah Cawas Pedang-pedang juga bisa Tapi muter Kita ke kanan ya Karena saya mau pulang Jadi buat teman-teman Yang suka dengan channel saya Silahkan subscribe channel saya Supaya tidak ketinggalan Info-info bermanfaat Yang saya sajikan Di channel Youtube saya Kalau suka Mengenai video drone Teman-teman Itu silahkan Lihat di channel saya Yang satunya Drone Jawa Ini ya Terminal Insinyur Soekarno Di Kabupaten Klaten ya Dulunya Di dekatnya sana Di dekatnya Apa Stagor Klaten Sekarang sudah pindah ke sini Total lebih gede ya Lebih bagus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam di channel Acak Ke ibrot Asik Dukapet di Covid Nggak nganggu Masker Asik Vespa Asik